Yang kami hadirkan informasi pertama, pemirsa jasad wanita muda terbungkus selimut ditemukan warga di Bibir Jurang di Banjar, Jawa Barat. Dari hasil otopsi, polisi temukan luka gorok di leher. Pasca penemuan mayat wanita muda yang terbungkus selimut di neglasari kota Banjar, Jawa Barat, polisi menemukan fakta baru. Yakni terdapat luka gorok di leher dan luka benda tumpul di bagian belakang kepala. Kondisi tangan korban juga terikat tali plastik. Namun polisi belum bisa menemukan identitas korban karena sidik jari sulit terbaca akibat kondisi jasad yang sudah membusuk. Polres Banjar kini dibantu forensik dan resmopolda Jabar untuk mengungkap kasus ini. Diduga ada faktor lain namun kami masih menyelidiki dan hasil dari tim forensik yang sementara dari pemirsa dari luar kemudian sidik jari. Sementara masih belum bisa dibaca hasil sidik jari. Maka dari itu kami dari Polres Banjar dan Konsep Banjar sedang menyelidiki kasus ini mengunduannya menemukan bisa terungkap. Pak itu sidik jari kenapa tidak bisa terbaca? Apakah kondisi mayat sudah membusuk atau bagaimana? Dilihat dari kulit jari atau telapak tangan sudah melupas atau rusak sehingga untuk saat ini belum bisa terbaca hasilnya, belum bisa terbaca jari-jari. Polisi sudah memeriksa beberapa saksi. Jasad korban masih berada di ruang jenasa RSUD Banjar. Korban menggunakan pakaian dalam warna hitam, celana panjang putih. Polisi minta warga yang kehilangan anggota keluarganya bisa segera melapor. Dari Banjar, Jawa Barat, Aditya Triwah Yudi, TV1 mengabarkan.